Cara mengatasi anak melankolik? Itu saja pertanyaannya, singkat dan padat. Bagaimana menangani anak melankolik? Anak melankolik itu cermat, teliti, sensitif, perasaan banget. Atau mungkin sebentar, saya tampilkan gambar yang lebih lengkap. Bagaimana menangani? Saya share lagi screennya. Saya lebih pelan-pelan, lebih detail di sini. Anak berbeda-beda. Biasanya anak itu ada dua macam kombinasi. Anak bisa sanggungin kolerik, sanggungin melankolik, pragmatik kolerik, dan seterusnya. Jadi anak manusia itu bisa kombinasi dari dua. Tapi ada juga yang ekstrim. Ekstrim itu berarti dia hanya satu jenis dan dominan banget. Misalnya dia melankolik banget. Apa itu anak melankolik? Sisi positifnya, dia perfeksionis, mengejar kesempurnaan. Biasanya berbakat, berpikir analistis dan logis. Orangnya tekun, disiplin, rela berkorban. Negatifnya apa? Pemurung, egois. Kalau pegang duit, pinter atau pelit. Kurang pandai bergaul, suka menyediri, baca buku. Teoritis, nggak praktis. Yang praktis itu sanggungin. Nah, dengan anak seperti ini, maka pertama cara menanganinya itu adalah orang tua harus memberikan pengakuan sisi positif si anak. Jadi supaya anak itu nggak merasa salah diciptakan, kalau kita terlalu mencecar kelemahannya. Bapak-Ibu nggak usah buru-buru untuk merubah anak, merubah sisi negatifnya. Yang pertama adalah mengakui sisi positifnya dulu. Jadi kan melankolik ini dia teliti. Sering-sering dipuji. Kamu tuh hebat banget ya. Kamu tuh teliti sekali. Kalau mamah ini kurang teliti. Kalau memang ibunya kurang teliti. Kalau ibunya teliti, karena ibu sama anak serupa. Atau anak kayak bapak serupa. Terserah. Mau serupa apa nggak, pokoknya kasih berikan pujian. Kamu tuh orangnya, artnya kuat banget loh. Itu kamu tuh bisa jadi desain grafis, desainer, pelukis, atau apapun yang berhubungan dengan seni, walaupun kamu hobinya musik, tapi orang yang bisa musik juga biasanya punya selera yang bagus dalam bidang seni, sehingga kamu bisa aja arsitek bukan sebagai tukang gambarnya sih, tapi kamu sebagai pemecah idenya. Jadi pokoknya kita memuji sisi kuatnya dia, artnya. Tapi jangan malah gini, seni nggak bisa cari makan, tau nggak. Jadi jangan berbicara negatif. Tapi beri pengakuan dulu. Kenapa? Ketika anak sedang bingung dengan dirinya, kalau dia remaja, itu akan memberontak. Jadi orang memberontak tuh kadang anak sedang bingung, bukan memberontak. Tapi ketika dia diberi pengakuan sisi-sisi positifnya, dia akan mulai mengucap syukur dengan dirinya. Ya, memang saya orangnya tidak pandai bergaul. Nanti malah, kalau kita puji sisi-sisi positifnya, nanti dia malah justru akan mengakui sisi negatifnya, dia akan mengakui sendiri. Kita nggak perlu menyebutkannya, orang dia juga sadar kok kelemahannya apa. Memangnya anak melankolik yang kurang pandai bergaul, itu nggak sadar kalau dia nggak pandai bergaul. Kan dia sadar juga. Jadi kita nggak perlu ngomongin terus-menerus mengenai negatifnya. Jadi sekaligus juga bagaimana menangani anak sanguin, anak kolerik, anak pragmatik. Ini jawabannya sama. Sisi positifnya untuk diberikan pengakuan. Pengakuan-pengakuan pada sisi positif membuat anak merasa diterima. Apa yang terjadi kalau anak merasa diterima? Rasa aman. Apa yang terjadi kalau dengan rasa aman? Damage sejahtera. Apa yang terjadi kalau anak rasa aman? Damage sejahtera. Serotonimnya banyak. Apa yang terjadi kalau anak serotonimnya banyak? Dia akan fokus belajar. Jadi anak sanguin, pragmatik, melankolik, termasuk juga kolerik. Kalau sudah diterima apa adanya, merasa damage sejahtera, otak serotonim banyak, dia akan fokus belajar. Jadi banyak anak sekarang itu pintar-pintar. Anak milenak pintar-pintar, tapi nggak fokus. Susah untuk fokus. Itu kenapa? Kurang pujian. Kebanyakan dimarahi. Jadi akui sisi positifnya. Pengakuan-pengakuan pada sisi positif ini membuat anak nanti mengenal keunikan diri. Ketika dia mengenal keunikan diri, dia akan bersyukur dengan dirinya. Seperti Daud berkata, aku mengucap syukur, kejadian ku dasyat dan ajaib, dan jiwaku betul-betul menyandarinya. Jadi tujuan parenting membuat anak itu sadar, aku ini dasyat, aku ini ajaib. Walaupun saya nggak pandai bergaul, tapi saya orangnya teliti. Saya akan jadi accounting yang hebat. Saya akan jadi penulis yang dasyat. Saya sebagai orang melankolik. Saya akan menjadi analis saham yang luar biasa. Saya akan kaya raya. Saya bisa mencapai pencapian 1 miliar 1 bulan mendengar kekuatan yang saya miliki, yaitu analisa. Saya nggak pandai bergaul, maka saya nggak akan dagang. Karena itu cocoknya buat sanguin. Saya sebagai melankolik, ternyata saya hebat dalam analisa. Jadi anak yang dipuji sisi positifnya, negatifnya itu nggak usah dirubah saja. Nggak usah disinggung-singgung saja. Dia akan pinter. Dia akan dasyat. Dia akan semangat. Dia akan bersyukur dengan dirinya. Dia akan tahu jurusan yang dipilih. Jadi itu dampak dari membawa anak mengenal sisi positifnya. Jadi sebenarnya ini berlaku juga. Maka nanti nggak usah ada pertanyaan, Pak, menangani anak sanguin gimana? Anak melankolik gimana? Anak kolorik sama. Sama jawabannya dengan menangani anak melankolik. Sama dalam arti esensinya. Dimulai dengan anak kita itu, kita bisa ngerti positifnya ini, negatifnya ini. Mulai dengan positifnya. Perbedaannya nanti, oh sanguin, positifnya ini. Berarti saya puji ini, puji ini, puji ini, dipuji ini. Itu perbedaannya pada detailnya. Tapi kalau saya berikan kuncinya, logikanya, maka nanti Bapak Ibu pasti akan pinter sendiri, karena yang diberikan adalah jala, pancingnya, bukan ikannya. Tapi kalau misalnya kurang jelas, nanti saya mau kasih lebih jelas lagi. Boleh juga kalau mau pertanyaan lagi. Tuhan berkati. Lanjut pertanyaan berikutnya.